Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan uang 1,5 dolar per menit hanya dengan mengetikan kata. Ya, benar, hanya dengan mengetik kata. Mau tahu caranya? Yuk kita belajar bersama. Eit, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terupdate di channel ini. Sekarang kita langsung saja ke videonya ya. Pertama-tama, teman-teman buka Google Chrome dulu. Mau di laptop, di HP, bisa ya. Nah, nanti yang untuk di HP, saya saranin teman-teman nanti aktifkan mode desktopnya ya. Sekarang saya mau nyontain yang di laptop. Kita langsung saja buka Google Chrome ya. Lalu, kita masuk ke situsnya. Nama situsnya yaitu tippingtest.com. Kita buka. Nah, ini yang paling atas ya. Tippingtest.com. Complete the tipping test in 60 seconds. Kita langsung buka saja. Nah, ini dia tampilan dari beranda tippingtest.com. Nah, tippingtest.com ini apa sih? Jadi, tippingtest.com ini adalah suatu situs yang mengecek seberapa cepat sih kemampuan mengetik kita. Nah, di sini ada beberapa tes. Ini ada waktunya. Satu, ada yang 2 menit, 3 menit, dan 10 menit. Dan juga ini ada level dari text tersebut yang akan kita ketik. Ini ada easy, ada medium, dan ada hard. Nah, bagaimana cara memulainya? Oke, kita langsung saja ya. Saya praktekin. Kita pilih ininya dulu 1 menit saja. Karena kita kan pengen mengetahui seberapa cepat sih kata-kata yang bisa kita ketik dalam 1 menit. Dan ini medium ya. Kita levelnya kita ke easy saja dulu. Easy saja ya. Kita biar, biar gampang gitu ya. Nah, nanti di sini kita untuk memulainya ada start test. Kita langsung klik aja start test. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari testnya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetikan kata yang ada di atas sini nih. Dengan mengetikan ulang kata-kata yang ada di atas sini. Dan ini adalah waktunya ya. Jadi, cara kerjaannya kita ketik di sini secepat mungkin biar kita dapat nilainya bagus selanjutnya gitu. Oke, kita langsung aja. Dan waktu ini akan dimulai setelah kita mengetik satu huruf pertama kita ya. Kita langsung mulai aja. Jadi, di sini kita harus menulis satu demi satu kata dengan tediti dan juga dengan benar ya. Meskipun ini hanya test, tapi usahakan teman-teman harus mengetik secepat mungkin ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya sisa waktu kita itu tinggal 5 detik lagi nih. Begitu waktu yang selesai, maka test juga akan selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Cara membacanya seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh berarti kita tuh kecepatan mengganti kita itu 22 word per menit. Jadi, ya lumayan lah. Nah, ini akurasi. Ini akurasi itu apa? Ini kan 95% ya. Berarti tadi ketika saya mengetik itu ada satu kata ataupun dua kata yang miss gitu ya. Yang nggak sama. Jadi, usahakan teman-teman sama seperti petunjuk yang di atas itu ya. Mau itu spasi, mau itu koma, mau itu berbesar, 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 dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau remedial, misalnya mau memperbaiki nilai, kalian teman-teman bisa ke sini. Kita take test. Nanti teman-teman bisa ulang testnya dan bisa memperbaiki nilai teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui seberapa cepat kita dalam mengetik, kita langsung lanjut ke situs yang bisa menghasilkan uang dengan hanya mengetik ya. Nah, kita langsung ke tab baru. Nama situsnya itu adalah rep.com ya. Yang ini kita langsung aja enter. Nah, ini adalah tampilan dari situs rep.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, description 1,25 dolar per menit. Coba bayangkan 1,25 dolar per menit. Itu kalau kita kalikan 1 jam, kita coba hitung. Kalau kita coba kali 1 jam dengan 1 menitnya 1,25 dikali 60. Nah, lihat. 75 dolar hanya dengan 1 jam. Mungkin nggak? Mungkin dong kalau kita mau berusaha. Tapi itu semua kembali lagi ke bagaimana cara kita mengetik ya. Oke, di sini juga ada caption sama 1,25 dolar per menit. Dan ini nih, login subtitle. Ini tuh buat kalau misalkan teman-teman itu misalkan dari negara lain gitu ya. Misalkan di sini ada video yang mau ditranslate ke bahasa India misalkan. Nanti teman-teman ini bayarannya juga lumayan 3 sampai 7 dolar per menit. Oke. Cara data-nya gimana? Nanti kalian teman-teman nanti langsung aja cari menu sikap di sini ya. Nah, ini karena saya sudah daftar ya. Teman-teman tinggal daftar aja. Tinggal create new account aja. Nanti di situ teman-teman bakal disuruh ngisi kayak email, terus alamat, bukan alamat tapi nomor HP dan lain sebagainya lah. Kayak kita daftar biasa. Nah, terus nanti kalian gimana cara mendapatkan yang tadi itu, tuh kalian masuk ke menu ini nih, freelance. Di sini ada menu freelance. Teman-teman nanti buka aja menunya. Sinyalnya lagi jelek ya, ditunggu ya. Nah, ini teman-teman menunya. Nanti teman-teman buka aja di freelance ya. Nanti seperti ini menunya, tampilannya. Nanti kalian juga tinggal, kalau udah login, kalian tinggal masuk aja ke sini. Nanti kalian tinggal kerjain dah tuh tugas-tugas yang ada di sini. Dan kalian bisa mendapatkan 1,25 ataupun ini sampai 1,1 dolar per menit. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila teman-teman mau bertanya ataupun sharing, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe. Supaya teman-teman gak ketinggalan info-info terupdate di channel ini. Oke, sekali lagi saya akan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.